Hai langsung aja kita coba tes masuk kitaran apakah dia force-close atau masuk ke dalam ventilatornya kita coba lihat oke oke di sini kita dapat naik ke situ 2827 balik lagi ke 79 ya bahkan tadi dapat sampai 60 juga lumayan gas disini ya kembali lagi bersama saya di channel wajekta tutorial atau temen di video kali ini disini kita akan coba tes lagi winlator ya cuman kali ini disini kita akan coba tes di soc Mediatek ya tepatnya Dimensity 8300 Ultra ya Poco X6 progress ya disini kita akan coba tes nah video saya sebelumnya full tutorial itu kita coba tes di Poco F3 temen-temen temen-temen ya dengan menggunakan winlator versi 7.1 dan ini cukup stabil cuy ya nah bagi temen-temen disini yang baru nyimak video ini simak dulu video saya yang sebelumnya guys ya ya temen-temen lebih jelas lagi ya pembahasan terkait winlator oke nah disini kita akan coba tes di Mediatek ya nah banyak orang-orang yang komen di Mediatek itu nggak cocok Bang buat emulator apalagi winlator nggak pernah atau nggak bisa jalan tunggu dulu guys ya Nah memang disini saya menggunakan versi winlator ini guys nah 7.1.3 GLIBC ya cuman ini sudah dimodifikasi dan sudah dihususkan untuk Mediatek atau yang menggunakan GPU Draper Mali disini ya Nah temen-temen nanti kalau mau coba saya akan sertakan seperti biasa di deskripsi untuk aplikasinya guys ya Oke untuk cara instalnya tinggal diklik aja aplikasi yang sudah di download nanti di deskripsi kemudian nanti install aja guys nah nanti dia akan langsung muncul atau masuk seperti ini cuman dia belum ada kontainernya seperti ini ya polosan aja nah sebelum nanti teman-teman ya menambahkan sini ya menambahkan kontainernya atau teman disini pilih dulu yang pojokan atas seperti biasa kemudian disini ada banyak sekali guys ya ada shortcut container input control box 64 content setting dan about nah disini kita masuk ke setting dulu nah disini teman-teman sebenarnya nanti tuh bisa pilih ya ini wine nya ini mau yang mana kalau misalkan di Snapdragon tapi disini karena ini khusus Mali jadi dia hanya 9.1.6 custom aja untuk wine nya tapi nanti kita coba lihat pas buat guys pas buat apakah dia bisa diubah atau tidak ke versi terbaru versi 9.2 ya untuk wine nya Nah untuk sementara ini settingnya kita coba gunakan setting seperti ini guys ya kita gunakan 0.3.0 ininya kita gunakan compatibility dulu kita nggak pakai preset preset dulu guys ya seperti ini yang pastinya di sini kita bisa masuk aja dulu guys ke dalam tampilan winlator nya ya oke nah kalau sudah teman-teman settingannya seperti ini disamakan ya disamakan langsung checklist nah kemudian teman-teman nanti tinggal ditambahkan aja seperti ini nah disini teman-teman untuk win version nya disini ternyata hanya satu aja guys cuman 9.1.6 custom aja nggak bisa pakai yang lain ya nah kemudian teman-teman nanti nah ini setting settingannya masih default seperti ini dan settingan yang sudah saya sempurnakan guys teman-teman bisa lihat aja disini ya nanti bisa disamakan nah ini teman-teman ini untuk namanya bebas atau teman-teman nanti mau namanya seperti apa nah kemudian untuk screen size nah sebenarnya disini bisa diatur aja guys ini bisa ke pakai ini aja biar lancar ya nah di 800-600 aja cukup lah kemudian di sini untuk grafik driver dia default ya Nah di sini menggunakan virgl 23.1.9 ini Mali guys kemudian disini untuk di ekrapper one D3D nya ya ini cuman ini aja guys ya kemudian di sini ada audio driver nya kita gunakan ini aja default kemudian bawah ini soal FVS kita aktifkan seperti biasa untuk GPU name ini terserah teman-teman bebas lagi saya pakai RTX 2080 Ti kemudian di sini backbuffer enable memory size-nya seperti ini ya Nah biasanya kalau kita coba lihat settingan yang ada disini ya di Poco F3 di bagian ini guys di bagian grafik driver nah ini kita bisa atur ya Nah ini yang menentukan nih versinya nih ya versi turnip nya yang mana ini di Snapdragon ya kemudian di xp di xpk nih ya ini termasuk seperti apa ya kalau di laptop atau kompet itu di direct guys ya ada dari 9 10 11 12 guys ya Nah kalau kita gunakan 2.3.1 ini mentok maksimal itu di direct 11 ya direct 11 guys gitu ya Nah yang ini jadi saran sih digunakan yang ini 23 ini Snapdragon loh ya Nah kalau di Mediatek ya gini aja guys ya di kita masih belum bisa apa yang penting disini kita bisa masuk dulu aja ke dalam winlator nya oke jelas ya Nah kalau sudah teman-teman tinggal di ceknya saja boom nah sekarang di sini saat-saat yang menentukan guys Apakah dia bisa masuk ya enggak force close Oke langsung aja kita coba tes masuk kita run apakah dia force close atau masuk ke dalam winlator nya kita coba lihat Oke yes ternyata disini kita bisa masuk ke dalam winlator nya mantap ya ini ya MediaTek guys ya Oke dimensi 8300 Ultra nah disini seperti biasa kita akan coba tes dulu game wajib kita resident evil 5 ya resident evil 5 karena hampir semua di device yang saya coba tes dia bisa jalan lanjut cuy nah kita coba tes disini di MediaTek 8300 Ultra Poco X6 Pro apakah dia bisa dapat lebih dari 30 fps masa kalah sama Poco F3 ini bisa tembus sampai 60 fps gitu ya di resident evil 5 oke nah kebetulan disini tuh gamenya saya sudah install guys di Poco X6 Pro kita coba lihat di data D ini data download ya data D ini download nah kita coba lihat teman-teman di games nah ini ada resident evil 5 oke ini dia teman-teman ada launcher nah ini ada DRX-10 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 DRX-9 kita disini gunakan launcher XE aja ya langsung kita coba tes teman-teman double-click apakah dia muncul yes muncul guys nah tapi sebelum kita play kita masuk ya teman-teman ini kita exit dulu sebelum kita play gamenya kita coba lihat dulu di start disini ya nah di start nih banyak cuy ya termasuk yang sudah saya bahas di video sebelumnya itu ada visual ya visual check please please sampai 2024 guys itu wajib di install sih ya wajib di install di Poco X6 Pro nya atau teman-teman bisa langsung aja cek disini ada install nah ini ada install ada one 333 apa nih one day 3D ini kalau bisa sih install aja nih ya semuanya install ya oke kemudian juga disini ada recommended nah ini ada MS avir jil ini di install juga sebaiknya disini ada pick di space 123 nih teman-teman kemudian ada ekstra nah ini ada ekstra seperti ini guys ah ada pick redis teman-teman nih disini sudah disediakan sebenarnya di dalam ventilatornya ada install pick redis 2005-2024 ini tinggal di klik aja nanti tampilannya seperti nah ini ada direct 10 guys lihat teman-teman bisa lihat disini ya ada direct 10 nih kita tinggal install aja kalau misalkan belum install dia akan langsung muncul kotak seperti ini nah dia akan menunggu guys dia dia akan langsung terinstal ini mirip banget seperti di PC atau laptop ya ini CMD ya CMD guys ya nah dia akan langsung seperti ini tuh teman-teman ya dia menginstall dan dia langsung otomatis ini bat ya modelnya bat ya formatnya nah ini kalau hilang langsung keluar berarti tandanya sudah terinstall ya kita coba lihat lagi guys ya langsung aja kita install disini untuk di install ini ya visual nih ya C++ nya ya langsung kita klik dia akan langsung install oke berarti kalau langsung cepat seperti itu nah ini teman-teman dia akan muncul visual C plus redis ah susah macanya guys pokoknya gitu langsung aja kita next aja nah dia akan langsung preparing seperti ini kita install ya ini kenapa agak besar seperti ini kita gunakan resolusi 800x600 guys ya biar lancar aja gitu ya oke finish ya semuanya sudah terinstall nih complete guys oke sudah kita akan coba tes dulu dengan menggunakan direct direct 9 ya oke langsung ke resident appeal nya kita coba gunakan direct 9 apakah dia bisa masuk atau force close kayak ini dia tuh langsung cepat guys uh masuk kes ya teman-teman bisa FVS nya 18 1925 loadingnya cukup lama guys Nah kalau sudah seperti ini dipastikan dia akan masuk sekarang saya penasaran kita coba ini exit dulu kita masuk lagi ke dalam tampilannya run ya kita gunakan direct 10 oh force close guys wait kita run lagi kita tunggu oke masuk ya kita coba lihat lagi guys ya di sini main resident appeal lagi kita gunakan yang direct 10 ya oke lancar kalau direct 10 sih biasanya bisa lebih lancar tapi kita nggak tahu nih kita coba tes kita gunakan yang direct 10 dia bisa masuk oke dia nggak bisa masuk guys ya direct 10 dia nggak bisa masuk jadi di sini hanya bisa gunakan direct 9 aja langsung kita coba play lagi launcher kita sampai masuk ke dalam game game nya oke kita langsung tes nah ya sambil nunggu loading saya akan coba koneksikan dengan stick teman-teman ya langsung kita coba tes kita coba koneksikan dengan stick PS4 di MediaTek ya teman-teman Poco X6 Pro ya dimensi 8300 Ultra apakah dia bisa atau tidak oke nanti kita langsung masuk ke dalam tampilan tampilan awal game nya guys ya oke oke guys mohon maaf banget ternyata stick PS4 nya habis baterai nya guys ya dan sedang saya install install lagi sedang saya charge teman-teman ya dan kalau kita coba lihat teman-teman di sini di Poco X6 Pro kita hanya dapat 11-14 fps ya lihat oke nah ini bukan berarti si HPnya kekuat guys karena ini memang masih belum stabil di MediaTek cuy cuman kalau bisa sudah masuk ke dalam game seperti ini sih udah cukup lumayan tuh jadi dia masih ada bug-bug gitu guys ya masih ada bug-bug seperti itu kita hanya dapat di 17-13 ya coba lari padahal ini resolusinya kita sudah kecilkan ya pakai 800-600 ya nah seperti ini guys ya wow 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 ini kalau misalkan pakai stick enak sih ya teman-teman nah kita coba lihat teman-teman kita coba lihat teman-teman ke sini ya karena memang di petanya juga harus ke sini tuh si nah guys oke di sini kita dapat naik guys tuh 28 27 balik lagi ke 7 9 ya bahkan tadi dapat sampai 60 juga lumayan guys di sini ya di Poco X6 Pro nih Poco X6 Pro ya tuh Poco X6 Pro guys ya nah bisa Winlator Resident Evil 5 ya oke teman-teman nanti bisa langsung aja yang mau coba di cek di deskripsi download aja sekalian nanti untuk visual c-nya ya ataupun nanti mau di install seperti yang sudah saya tadi jelaskan di video ini guys itu tinggal di install aja ya di start nanti install aja oke kita coba lanjut dulu guys di sini oke sini enggak barusan naik ini bisa sampai 20 fps ini masih playable sih ya masih cukup oke ini pintu ini kalau nggak salah eh mana tuh kalau nggak pakai stick susah kali saya main ini guys oh ini aja ngasih senjata nanti kita skip aja ya skip loading guys ya teman-teman bisa lihat ya skip aja kita ambil kalau nggak salah gini ya terus kita pick nah kemudian kita pakai senjatanya equip gitu ya sip gitu kali nah langsung scene sini pada dipakai peralatan tempurnya oke kita coba jalan lagi Nah itu ya ada sedikit bug tuh ada glitch glitch gitu guys ya ini memang dari ini dari GPU nya ya jadi GPU nya guys GPU driver nya nih masih belum sempurna tapi ya kalau udah bisa masuk untuk seperti ini sih kemungkinan di update selanjutnya untuk di mediatek ini bisa lebih bagus lagi guys oke seperti teman-teman untuk tesnya mungkin resident f5 di mediatek ini teruji bisa dimainkan oke jadi kita exit dulu aja yang jelas disini kita bisa masuk ke dalam winlator nya guys nah ya kalau misalkan mau kita buka aplikasi yang lain misalkan disini ya ada aplikasi yang terinstall ada program ini ada games juga ada wordpad ya kita buka wordpad kebuka nggak disini kita coba cek oke wordpad kebuka guys tuh temen-temen ya wordpad kebuka kalau kita mau ngetik-ngetik apa gitu ya disini wordpad bisa temen-temen ya nah ya yang penting disini kita bisa masuk dulu aja ke dalam tampilan winlator nya oke seperti itu temen-temen ya sip ya di mediatek bisa ternyata ya teman nanti bisa ikuti ya untuk settingan settingannya seperti yang sudah saya jelaskan di video ini di awal video ini ya di video ini di awal video ini oke itu aja mungkin temen-temen ya untuk di video kali ini pembahasan winlator di mediatek bisa ternyata guys ya oke semoga video ini bisa menjadi referensi buat temen-temen dan bisa dipraktekan ya itu aja sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya pastinya nanti kalau misalnya ada update video terbaru untuk winlator di mediatek saya akan update temen-temennya di channel ini atau enggak nanti di channel utama saja guys seperti itu ya oke itu aja bye selamat bermain winlator di mediatek live мира live 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 selamat menikmati